Partai Demokrat merubah sikap politiknya dalam Pilpres 2014 setelah menyatakan netral dalam Rapimnas pada bulan Mei lalu. Demokrat menyatakan resmi mendukung pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Partai Demokrat resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta dalam pemilu Presiden 9 Juli. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya dalam keputusan rapat pimpinan nasional pada 18 Mei lalu, Partai Demokrat memutuskan untuk bersikap netral di pemilu 2014, tidak memihak kedua kubu capres. Namun menurut Ketua Harian DPP Demokrat, Syarif Hasan, Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa setelah mendengarkan visi misi yang dipaparkan oleh pasangan nomor urut satu tersebut. Program yang dicanangkan Prabowo Hatta dianggap sejalan dengan Partai Demokrat dan bisa meneruskan program-program pemerintahan SBY. Sikap resmi Demokrat ini sebelumnya telah terlihat ketika pada 16 Juni lalu, sejumlah anggota DPR RI fraksi Demokrat mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Hatta. Dari total 148 anggota DPR RI Partai Demokrat, 115 diantaranya menyatakan mendukung Prabowo Hatta. Namun saat itu, deklarasi bukan atas nama fraksi Demokrat, hanya melainkan sikap perorangan. Sehari setelah deklarasi anggota fraksi Demokrat, delapan sayap Partai Demokrat juga mendeklarasikan mendukung Prabowo Hatta. Dalam deklarasi itu, sekaligus dibentuk tim pemenangan untuk menghadapi Pilpres 9 Juli. Dalam deklarasi yang digelar di Taman Mini Jakarta Timur itu juga dihadiri langsung Hatta Rajasa. Hatta sendiri mengaku semakin optimistis dengan makin banyaknya dukungan akan menang di Pilpres nanti. Peresmian dukungan Prabowo Hatta ini juga seperti formalitas. Kader dan simpatisan Demokrat di beberapa daerah sebelumnya juga telah meresmikan dukungannya terlebih dahulu. Tim Liputan Berita 1